Horas bapak? Horas, perintah dari Force Commander. Itu supaya Mayoyoni pindah sempat dan tambuh untuk menbebaskan wanita itu. Saudara ini merupakan visual eksklusif, salah satu Sandra berkebangsaan Amerika Serikat yang dibebaskan pasukan TNI dari kelompok bersenjata. Sandra ini berhasil dibebaskan setelah sempat disekap selama 16 hari. Upaya pembebasan yang dilakukan Satgas TNI Kontingen Garuda dengan upaya negosiasi. Sobat Pus PNT ini dimanapun berada, kali ini kita akan bincang-bincang lebih rileks dan santai dengan beberapa narasumber. Dan saya ingin menyapa seluruh sobat-sobat saya, prajurit-prajurit Tentara Nasional Indonesia yang gagap perkasa, dimanapun yang saat ini sedang melaksanakan tugas operasi, tetap semangat, jiwa merah putih di dadam. Berbicara tentang perdamaian dunia, kontribusi prajurit Tentara Nasional Indonesia, secara khusus Indonesia telah mengirimkan ratusan bahkan ribuan, dan ini diawali pada tahun 1957, dimana saat itu Indonesia mengirimkan perwakilan dari prajurit-prajurit yang tangguh, terengginas, dan pekasa tentunya dalam turut ikut serta perdamaian dunia ke beberapa negara, yaitu di Mesir, Israel, dan Vietnam. Dan hal itu terus berlanjut sampai saat ini, Indonesia mengirimkan prajurit-prajuritnya yang terpilih ke negara Libanon maupun Kongo. Dan saat ini telah hadir di tengah-tengah kita, bergabung bersama Pus PNT ini untuk berbagi sedikit informasi. Bercerita-cerita rileks dan santai, seorang pemandan yang gagah perkasa, ganteng, dan smart. Halo Bapak, selamat datang Bapak. My Jenny, TNI, Victor Hasudangan, si Matupang. Waduh Pak, saya kagum sekali nih melihat kehadiran Bapak sosok, kalau tadi dengar namanya, Batak, itu garis keras wajahnya. Tapi kayaknya Bapak ini seperti kelahiran Pulau Jawa ya Pak ya. Saya asli orang Solo. Oh, asli orang Solo ya Pak ya. Solo VZ ya Pak ya. Ternyata beliau tidak seseram yang saya bayangkan ya. Humanisme dan tentunya kerakyatan. Saya belum nyapa nih Pak. Horas Bapak. Horas. Iya Bapak, terima kasih Bapak. Bapak adalah seorang komandan PNPP ya Pak ya. Baik Bapak, berita yang sangat viral nih akhir-akhir ini Pak adalah pembebasan seorang Sandra Wanita yang terjadi di Kongo ya Pak ya. Itu prajurit-prajurit itu langsung di bawah pimpinan Bapak ya Pak ya. Betul. Boleh sedikit bercerita Pak kepada sobat-sobat HUSPEN maupun sobat TNI dimanapun berada yang mungkin masih penasaran ya Pak. Oh ya. Kok bisa ya Pak ya, ada Sandra terjadi di daerah konflik itu dan itu dibebaskan langsung. Langsung ya Pak ya, oleh pasukan-pasukan elit kita ya. TNI langsung ya Pak. Betul. Pak kok bisa sih ada wanita itu masuk ke daerah itu apakah dia memang warga negara asli Amerika atau yang bertugas dan apa sih tujuan visi-visinya berada di negara Kongo itu Pak? Jadi gini, latar belakang ceritanya pasukan kita yang ada di visi sambung itu sebetulnya ibu itu bukan di daerah operasi kita. Jadi daerah operasi kita yang dibawa pimpinan Mayor Yoni itu mulai bulan Maret sudah ada di sana. Kemudian mereka tanggal 18 Juni mendengar ada wanita yang diculik dan teman kita Mayor Yoni membuat operasi imbangan untuk mengaktifasi apakah yang wanita diculik itu masuk ke daerah mereka. Tapi ditunggu sampai tanggal 9 Juli tidak ada dan perintah dari Force Commander itu supaya Mayor Yoni pindah tempat ke visi sambung untuk membebaskan wanita itu. Jadi area operasi ini punya yang Pakistan sebetulnya. Tapi karena kemampuan kita selama ini yang sudah dipandang oleh PBB kemudian setelah di evaluasi sama Force Commander jadi kita juga ditugaskan ke sana. Jadi kita pindah ke sana tanggal 10. 10 Juli Mayor Yoni beserta 50 personel pindah ke sana. Kemudian tanggal 11 dia mulai mengumpulkan informasi. Dia mengumpulkan pejabat-pejabat dari yang mengalami mengalami penculikan itu dari medseng sang frontiers atau dokter without borders. Kemudian mengumpulkan pejabat kepolisian pejabat-pejabat lokal atau kemasyarakat di sana. Jadi di sana mereka berumbuk apa yang sebenarnya terjadi. Jadi Mayor Yoni memang sangat capable untuk mengumpul informasi dan dia juga mengeluarkan petugas intelijennya untuk mengumpul informasi. Didapatkan informasi bahwa tanggal 18 Juni ibu Sarah, dokter Sarah asal Amerika telah diculik. Jadi sudah lama diculik dan kemudian Mayor Yoni setelah mendapat mengumpulkan semua informasi yang lengkap dia berbicara dengan soal toko masyarakat bahwa yang menculik itu adalah bandit atau milisi yang memiliki kapasitas untuk mendukai dan membunuh juga. Di daerah tersebut memang sering terjadi penculikan. Ini untuk apa namanya mendukai peace yang sudah proses yang sudah ada. Jadi mungkin mereka mau supaya peace keeping terus ada di sana. Jadi tanggal 12 dimulai operasi itu operasi intelijen dilaksanakan oleh Mayor Yoni semuanya. kemudian tanggal 17 lapat terakhir antara pasukan kita UN peace keeping kemudian Dr. Without Borders FRDC tentara lokal sama polisi yang melatuh kemasyarakat. Pada waktu itulah diputuskan bahwa cuma ada tiga unit yang bisa masuk ke tempat bandit itu UN tersendiri kemudian ada dari Medsang Frontiers sama polisi lokal dengan satu mata-mata kita yang ikut sana dan di sana dinegosiasikan untuk bertemu dengan bandit untuk melepas dokter Sarah yang dari Amerika. Perlu kita ketahui bahwa bukan dokter Sarah saja waktu itu ada di sana. Jadi dokter Sarah itu lagi lari untuk olahraga ada warga negara Australia Amerika satu lagi Inggris dan ada jadi ada lima orang cuma dokter Sarah yang diculik dari pas lagi keritan olahraga itu. Yang empatnya itu tidak diculik ya Pak? Tidak diculik. Jadi sebenarnya profesinya adalah seorang dokter ya Pak? Mereka tergabung dalam dokter limit Sang Frontiers itu adalah NGO jadi non-government bukan dari UN jadi mereka ke sana untuk membantu masyarakat tempat untuk pemulihan kesehatan masyarakat sana. Jadi mereka bekerja di rumah sakit lokal jadi setelah mereka tanggal 17 itu kumpul dan bertemu dengan bandit dalam laporan Komandan Satgas kepada saya bahwa bandit itu memiliki penjata lengkap jadi bukan cuma tangan kosong jadi mereka mereka dipersenjatai dengan AK47 ada 25 personel memang yang menculik Pak kalau boleh tahu tadi saya mendengar ada bandit yang menculik ya Pak apakah bandit ini sebuah milisi atau apa namanya organisasi kejahatan atau apa itu Pak? Jadi di sana itu memang sering terjadi penculikan-penculikan baik warga negara tempat maupun warga negara asing jadi mungkin tujuannya tadi itu supaya peace process di sana jangan terlalu cepat jadi terus menerus ada ini memang satu kendala yang dihadapi oleh peace hitting kita di sana jadi tadi saya lanjutkan bagaimana proses penjelasan ini dan setelah bertemu kita menyakinkan sepenculik bahwa lemes sang pemerintah United Nations datang ke apa ke Kongo itu bukan untuk mencari harta bukan mencari mineral tapi untuk membantu pemerintah Kongo pemerintah lokal termasuk masyarakat lokal untuk mendapatkan apa kemerdekaan yang fatigi seperti yang kita alami di Indonesia jadi kita yakinkan betul kita bukan imparsial kita bukan untuk mencari apa-apa di sana jadi itu diterima sama apa bandit itu dan pada saat itu jam 19 malam Ibu Sarah dilepas oleh pahala bandit dan tanggal 18-nya Ibu itu diserahkan ke mesin Tamporontir untuk ditatuasi ke Bukafu dan di sana diadakan pemeriksaan kesehatan nanti kemudian diterbangkan ke negara di Amerika jadi Ibu Sarah dokter Sarah sudah kembali ke Amerika dalam keadaan aman tidak ada terluka puji Tuhan artinya pada saat proses pembebasan itu apakah ada biasakan proses penculikan pembebasan Sandra ada kesepakatan mungkin Pak ini saya lepasin tapi kamu kasih saya sekian ada tidak perjanjian khusus kalau PBB enggak boleh jadi kalau PBB SOP-nya itu enggak boleh memberikan ransom atau enggak boleh jadi kita murni karena antara kemampuan negosiasi dengan bandit itu nah itulah yang kemarin yang kami sangat apresiasi itu tidak ada menemukan kendala atau gimana ya kendalanya biasa lah kan berlarut-larut pembiaran itu sehingga ini memandang waktu dari pagi sampai malam baru dilepaskan singkatnya Pak berapa lama proses pembebasan waktu itu mereka melaporkan mulai bekerja jam 7 pagi dan jam 7 sore baru terjadi kesepakatan kesepakatan artinya tidak lebih dari 24 jam ya Pak tidak lebih dari 24 jam setelah kita bertemu dengan bandit-bandit itu nah tadi Pak saya mendengar ada Pak Jur kita harus punya kemampuan artinya harus punya kemampuan bahasa juga ya Pak di sana itu didominasi bahasa apa Pak kalau di sana selain bahasa Inggris di sana ada bahasa Swahili jadi Swahili itu ada bahasa lokal di daratan Afrika bahasa Perancis juga jadi biasanya kita membawa interpreter yang bisa bahasa Swahili ataupun bahasa Perancis sebagai mediator ya Pak penyambung bahasa penyambung bahasa penyambung bahasa dengan orang lokal baik Pak apa dasar proses pembebasan Sandera itu itu disaksikan oleh rakyat sekitarnya atau gimana Pak setelah enggak enggak boleh jadi dari bandit itu enggak boleh ada selain tadi tiga unit tiga itu hanya sama moment itu setelah selesai baru kita bawa Ibu Sara terus kita bawa ke apa dekat dekat lapangan karena sudah disiapkan juga pesawat untuk ekspor ke Ibu Sara jadi disitu baru kita di ekspos Ibu Sara telah dibebaskan oleh bandit baik Bapak selain kemampuan bahasa kemampuan apa lagi nih Pak yang harus dimiliki oleh prajurit TNI yang bertugas di luar negeri Pak pada umumnya prajurit TNI kita perlengkapi dengan ada disitu namanya CPTN itu Core Pre-Development Training Material itu ada 27 materi yang harus dimiliki oleh seorang Piscuiters 27 materi itu selama 2 minggu nanti dikasih pelajar banyak sekali kemudian ada lagi namanya untuk suplemennya itu kemampuan-kemampuan teknis misalkan saya seorang tenaga listrik jadi saya harus belajar lagi bagaimana listrik yang ada di daerah operasi itu semuanya dipelajari di PMPTN kita juga mengundang UNDP kemudian ICRC PMPTN untuk mengajar jadi bukan dari kita saja yang ajar badan dunia yang ada di Indonesia kita undang untuk mengajar termasuk dari Mabes TNI mesti kita undang untuk mengajar ke sana karena ilmu yang kita yang ada di mungkin dari PMPTN ini masih kurang jadi kita undang semuanya stakeholder jangan kan itu kita undang juga dari Kementerian Parawisata Kementerian Luar Negeri Kementerian Perindustrian juga kita undang Bapak tadi berbicara tentang PMPP Bapak kan seorang Komandan PMPP kira-kira kedepannya apa harapan Bapak tentunya bagi seluruh prajurit karena di luar sana yang saya dengar banyak sebenarnya yang ingin bergabung dengan misi perdamaian banyak yang ingin dasar tapi kan ada keterbatasan keputusan yang dimiliki oleh prajurit-prajurit kita Bapak ini sebagai Komandan PMPP apa harapan Bapak kedepannya terutama bagi seluruh prajurit TNI yang ada di Indonesia sebenarnya sih peluang itu ada karena visinya Bapak Presiden itu kan 4.000 peacekeepers jadi kalau itu bisa terpenuhi 4.000 peluangnya banyak untuk rekan-rekan saya prajurit TNI yang ingin bekerja sebagai peacekeepers cuma ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dimiliki yang pertama harus mampu dia berbahasa Inggris kemudian kesehatannya harus bagus kemudian samaktanya harus bagus juga bisa mengemudi dan komputer jadi kalau itu hal-hal itu yang bisa dimiliki oleh prajurit TNI saya kira mereka bisa bekerja di peacekeeping atau di dunia internasional artinya jamin dulu seleksi yang penting sehat dulu kesehatan itu hal yang paling nomor satu oh iya pak tentunya kan prajurit TNI yang diberangkatkan dalam misi perdamaian dunia itu tidak hanya semata-mata laki-laki ada perempuannya terutama yang di komo ini yang sedang viral ini apakah ada pasukan yang kerja dari komponen wanitanya tahun lalu kita punya 23 one TNI itu sangat berhasil kemudian saya double up jadi ya sekarang ada 46 wanita TNI 46 ikut ikut di satu hitungan kepentingan Garuda 39B di Monusco mereka juga patroli jadi mereka ikut laksanakan seperti yang laksanakan oleh Mayer Jony jadi bukan hanya dia admin yang kenal disini atau jaga serambi terakhir harus ikut patroli artinya tidak ada perbedaan antara wanita dengan pria biasanya itu yang setau saya tumpa di Kongo itu kan pembangunan pembangunan ada jembatan ada membangun ini beda jadi kalau RDB ini adalah rapid di polo batalion pasukan gerak cepat yang siap ditugaskan kemana saja di laya operasi unit Monusco sedangkan kompisani itu memang untuk membangun kita pahami kemarin ada para judis kita yang gugur mereka cuma tugas pokoknya adalah membangun vertikal dan horizontal jadi mereka sebetulnya yang diamankan baik pak terlepas dari kejadian kemarin yang mungkin kita juga sangat sedih ya pak kita kehilangan salah satu prajudi terbaik kita tapi itu bisa tergantikan dengan kemampuan dan ke berhasilan teman-teman kita kemarin membebaskan sandera nya baik pak pertanyaan saya yang terakhir ini pak bapak ini kan seorang bapak pastinya juga punya anak kira-kira bapak ini pengen gak sih anak bapak itu jadi peneru seperti bapak ini dan apa ini yang belum tercapai nih pak cita-cita bapak ini pak jadi saya punya dua anak laki-laki yang pertama sekarang kuliah di Washington DC di Maryland di Uni dia sudah tahun ke 3 kemudian yang kedua ikut masih di Indonesia di UPH gak mau ikut sama abangnya jadi harapan saya kalau bisa yang kecil masuk tentara tapi dia gak mau biar papahnya aja jadi tentara komandan yang keren dan gegau perkasa ya pak baik bapak terima kasih atas waktunya bincang-bincang kita saat ini luar biasa ketangguhan teman-teman rekan-rekan kita dan disertai tentunya dengan doa dan ropan dari seluruh rekan-rekan kita yang ada di prosok tanah air bapak tetap sehat tetap semangat dalam memimpin organisasi PMPP dan juga rekan-rekan kita yang bekerja dimanapun tetap sehat tetap semangat dan tentunya selamat ya pak ya terima kasih bapak atas kehadirannya terima kasih pemirsa podcast kalian yang saya cintai dan saya bangga baik bapak semoga kita bisa bertemu kembali di acara yang berbeda dan suasana yang berbeda ya pak ya tetap semangat ya pak ya salam Garuda pak salam Garuda salam merah putih baik sobat puspen yang berbahagia demikian bincang-bincang kita sampai ketemu di acara berikutnya di podcast puspen TNI yang lebih ciamik tentunya dan lebih relax lebih santai lebih hulala oke baik sobat puspen sampai ketemu jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita tetap maju terus bravo TNI sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax